Mencoba menekan kembali Ateb, coba lepaskan sebuah umpan silang, dihalau saja tadi oleh Izak Wanggai. Coba direbut oleh Ateb, namun kembali Asri Akbar kali ini buat tertua dari Asri Akbar dan Cudi Masuk-Masuk! Coba saat Asri Akbar bawa Persi Bandung umur 1-0 atas Persi Dabon Zabon Zabon Zabon. Ya luar biasa, Masuknya Asri atau Bandung dengan perubahan yang sangat signifikan bagi permainan Persi Bandung. Dan Masuk menggantikan bidan yang tidak mencetak gol pertamanya bagi Persi Bandung umur ini. Sebuah tendangan yang sangat spektakuler, jelas sebuah keputusan yang sangat berani dan sangat ditutup dari pelatih jajan terjaman. Memecah kebuntuan di menit ke-58 dari Asri Akbar, pemain yang memang sangat diharapkan, memberikan perubahan yang kita lihat. Sebuah tendangan jarak jauh sempat menyentuh pemain Persi Dabon dan sangat menyeluskan bagi penjaga wang sel. Semua kredit itu yang kita memberikan kepada Asri Akbar dan ketak gol di tentuhan pertamanya di laga sore hari ini. Kembali ke persahaman yang merulang bagaimana seorang Asri Akbar. Yang baru saja masuk menggantikan seorang bidan mesi. Yang buat stadion sejalan harupan bergemurut setelah tendangan kelas kaki kanannya yang mampu menaksukan penjaga wang Persi Dabon. Persi Bandung umur 1-0. Tidak pun 0 Belum mampu untuk bisa membobol gawang Balik Persibandung coba merkan Pandai lepaskan cipu omat Enri Tuan di tujuh dan Kenji ada Cihara Kenji mengenapkan keunggulan Persibandung 2-0 dari Persibandung Dan ini adalah gol ke-10 Bagi Kenji ada Cihara Dan dua pemain yang dimasukkan Di boba kedua kali menjadi aktor penting Bagi Persibandung untuk mampu menambah Keunggulan jadi 2-0 Kita lihat kebiasaan yang sangat baik Kita lihat dari Kenji ada Cihara Menyelesaikan sebuah skema serangan Yang begitu aktif dari Persibandung 2-0 dan kita lihat Semakin meningkatkan Atmosri di Stadion di Jalak Arufat Dua penantian pemain yang dilakukan oleh Pus Jajang Nung Zaman terbukti membuahkan hasil Kita saksikan proses gol yang terjadi Dari Persibandung Kita saksikan bagaimana Ketidak egoisan seorang Enri Tuan Melihat posisi dari Kenji ada Cihara Bersiri beban Dan mampu Menyarangkan bola dengan kepalanya Menaklukkan penjaga gawang Persibandung Kita lihat ini skema yang hampir sama Seperti ketika peluang dimiliki Ateb Mendapatkan umpan dari Hilton Morera Yang kali ini dengan sempurna Kemri Dua memberikan umpan Penjualan kepada Kenji ada Cihara Yang depan sangat siap Untuk menyambut bola dari Dari Muhammad Dua Saya kira sebuah gol yang sangat baik Dan kita lihat bagaimana Sergio Pandai Hingga begitu bahkan oleh pemain Tanda dari Persibandung Makanway kembali memenangkan Penguasaan untuk Persibandung Lepaskan sebuah umpan Ada Prinsis Dua Lepaskan kebiasaan Keras sekali Dimana Persibandung berhasil memperkecil kedudukan Prinsis Emma juga ini Ya kita lihat sebuah Kesempatan diendiri oleh Persibandung Dan akhirnya mampu diselusikan Tidak cukup baik oleh Prinsis Kita lihat dalam kondisi Tidak terkawang Dan tidak mampu dihalau Lepaskan kekawang Sahar Jendanjar Sembali lagi Persibandung Gagal mencatat Tunggit di kandang sendiri Kita akan menghadapi Persibandung Davon Soro Yang memang membutuhkan Kemenangan Namun kami bisa lihat Coba Kendangan dari Prinsis Sangat baik akurasinya Gugit memang untuk menghindari Sepakan kaki kanan yang berkaitu Keras dari seorang Prinsis Terima kasih Terima kasih